Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadrat Allah SWT Atas segala karunia ni umatnya Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Semoga keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut beliau sampai hari kiamat Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita termasuk golongan umatnya Nabi Muhammad SAW Yang akan menghidupkan dari beliau Amin ya Rabbal Alamin Amin ya Rabbal Alamin Bapak Ibu hadirin Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah SWT Untuk kembali melanjutkan kajian kitab Priyadus Salihin InsyaAllah malam hari ini kita akan melanjutkan mengkaji hadis yang ke-166 Bismillahirrahmanirrahim Al-Ashiru Hadis yang ke-10 Dari bab ke-16 Kau 166 Dari yang pertama Anibni Abbasin Dari sahabat Abdullah Ibn Abbas Radiyallahu anhumah Semoga Allah meriduai Kedua sahabat Nabi ini Yaitu Abdullah Dan Abbas Jadi kalau disebut Ibn Abbas Itu adalah yang dimaksud putra beliau namanya Abdullah Di antara anak-anaknya Abbas Yang paling populer adalah Abdullah Maka kalau disebut Ibn Abbas Itu yang dimaksud adalah Abdullah 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 Ibn Abbas Sahabat Nabi Muhammad SAW Yang termasuk jajaran sahabat muda Sahabat-sahabat muda belia Karena beliau lahir Tiga tahun sebelum Rasulullah hijrah Ke Madinah Itu saat Nabi dan Sahabat Nabi Serta keturunan Bani Hashim Dalam boykot Kaum musyrikin Di boykot Jadi saat-saat sulit itu lahir Sayatina Abdullah Putranya Abbas Abbas ini adalah paman Nabi Muhammad SAW Abbas ini adalah putranya Abdul Muttalib Jadi Abbas itu adiknya Ayah Nabi Muhammad SAW Maka ketika Rasulullah hijrah Umurnya baru tiga tahun Baru tiga tahun Dan ketika Rasulullah wafat Umurnya sekitar tiga belas tahun Sangat muda belia Tiga belas tahun itu Ya SD ya Lulus SD Masuk kelas satu SMP Tapi luar biasa Ya kelas satu SMP Tapi luar biasa ini Abdullah Ibn Abbas Hafal Quran Faham Al-Quran Hafal ribuan hadis Ini Abdullah Ibn Abbas Ya luar biasa Dan memang karena ketika beliau lahir Didoakan oleh Nabi Muhammad SAW Allahumma fakihhu fid din Wa'alimhud ta'wil Ya Allah Pahamkan kepada bayi ini Abdullah ini Adalah tentang agama Dan berikan pemahaman Tentang ta'wil Al-Quran Maka sumber-sumber ilmu tafsir Itu banyakan dari sahabat Abdullah Ibn Abbas Tiga belas tahun Ditinggal Rasulullah Tapi sudah alim Sudah menjadi pemuka Para sahabat Jadi sahabat-sahabat senior itu Itu kalau ada apa-apa Tanya ke Abdullah Ibn Abbas Umur tiga belas tahun ya Menjadi tempat bertanya Termasuk Sayyidina Umar R.A Sayyidina Umar bin Khattab Itu kalau ada apa-apa Yang beliau Butuh penjelasan Tentang Al-Quran Salah satu yang ditanya adalah Abdullah ini Ya Umur tiga belas tahun Ya Karena memang Mendapat doa Khusus dari Nabi Muhammad SAW Istimewa Beliau merawatkan hadis Riwayat yang tercatat Dalam kitab hadis Tapi kalau beliau sendiri Hafalannya ribuan hadis Sudah hafal Quran Faham Quran Betul-betul Sedalam-dalamnya Termasuk Ayat-ayat Yang susah difahami Itu Bisa difahami oleh Sayyidina Abdullah Ibn Abbas Beliau merawatkan Hadis Yang tercatat Di dalam kitab hadis Itu 1660 hadis 95 Di antaranya Adalah Riwayat Imam Bukhari Dan Imam Muslim Ya Hadis Soheh Kuat 95 Di antaranya Beliau Wafat Pada Usia 64 tahun Sekitar 64 tahun Yaitu pada tahun 71 Hijriah Ini salah satu Hadis Beliau Riwayat Imam Bukhari Dan Imam Muslim Kola berkata Sayyidina Abdullah Ibn Abbas Komafina Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Itu Berdiri Di depan kami Di antara kami Di antara kami Berdiri Di depan kami Para sahabat Dengan beliau Memberikan Nasihat Beri nasihat Pada para sahabat Fakuala Maka Bersabda Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Salah satunya Abdullah Ini Anak kecil Kalau sekarang Anak kecil Menghafal Hadis Carang sekali Apalagi memahami Tafsir Carang sekali Tapi kalau ada Tentu istimewa Apa Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Pada waktu itu Ya ayyuhannasu Wahai Sekalian manusia Di hadapan Nabi Para sahabat Ditujukan Kepada manusia Innakum Sesungguhnya Kalian semua Mahsyuruna Itu akan Dikumpulkan Ada Yaumul Mahsyar Hari Dimana Manusia Semua Dikumpulkan Dikumpulkan Dari Mulai Manusia Pertama Itu Nabi Adam Sampai Manusia Terakhir Hari Kiamat Itu Dibangkitkan Semua Dikumpulkan Pada Tempat Yang Sama Dibadang Mahsyar Wah Berapa Itu Milyaran Dari Mulai Nabi Adam Sampai Hari Kiamat Dikumpulkan Semua Ilallahi Menghadap Allah Yang Mahaluhur Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hufatan Hufatan Ini Adalah Jama'at Dari Hafin Itu Tidak Beralas Kaki Atau Ngodok Ada apa Namanya Ya Tidak Bersandal Tidak Bersandal Tidak Pakai Sepatu Ya Tidak Beralas Kaki Urotan Bahas Jama'atnya Dari Arin Itu Orang Yang Telanjang Tidak Pakai Baju Sama Sekali Hurlan Dan Dalam Kondisi Yang Belum Dihitan Atau Masih Telungkup Alat Kelaminnya Di manusia Nanti Akan Dibangkitkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dikumpulkan Di Padang Mahsyar Gumpul Jadi Satu Dalam Kondisi Yang Tidak Beralas Kaki Kemudian Tidak Berpakaian Sama Sekali Dan Dalam Posisi Yang Belum Hitan Itu Memang Manusia Ketika Lahir Begitu Ketika Lahir Di Dunia Begitu Kakinya Tidak Bersandal Telanjang Bayi Dalam Posisi Yang Belum Dihitan Nah Ini Berbeda Dengan Rasulullah S.A.W. Yang Ketika Lahir Sudah Dalam Posisi Yang Hitan Rasulullah Lahir Sudah Sudah Hitan Tapi Selain Rasulullah Itu Belum Hitan Termasuk Sayyidina Ibrahim Nabi Ibrahim S.A.W. Hitan Sudah Usia Lanjut Nabi Ibrahim Syarat Hitan Dimulai Dari Sayyidina Ibrahim Itu Beliau Sudah Usia Lanjut Kalau Nabi Muhammad Lahir Sudah Dalam Kondisi Yang Terhitan Rasulullah Istibewa Kama Badakna Awal Khalqin Nu'idu Ini Ada Mengutip Ayat Al-Quran A'udzubillahimina Shaitan Rojim Ini Surat Al-Anbiya Ayat 104 Lengkapnya Adalah Kita Bisa Membuka Ayat A'udzubillahimina Shaitan Rojim Yau Manat Wissama Akat Yisijin Lil Kutub Kama Badakna Awal Khalqin Nu'iduh Wa Adan Alayna Inna Kunna Fa'ilin Ya Ya Manat Wissama Ah Ya Ingatlah Pada hari Ketika Langit Itu Digulung Digulung Seperti Menggulung Kertas Langit Itu Nanda Akan Digulung Langit Yang Itu Akan Digulung Kemudian Kama Badakna Awal Khalqin No'iduh Sebagaimana Telah Kami Mulai Penciptaan Pertama Ciptakan Manusia Itu Nu'iduh Maka Begitulah Nantinya Kami Akan Bangkitkan Kembali Kami Akan Ulangi Kembali Jadi Manusia Akan Dibangkitkan Sebagaimana Awal Dia Diciptakan Yaitu Tidak Beralas Kaki Telanjang Dan Belum Khitan Itu Kalau Laki-laki Begitu Bayi-bayi Begitu Nanti Dibangkitkan Seperti Itu Nah Nanti Bagaimana Itu Saling Melihat Atau Bagaimana Nanti Dan Bagaimana Itu Maka Ketika Disampaikan Hal Itu Kepada Sayyid Aisyah Beliau Menangis Kenapa Beliau Tidak Bisa Membayangkan Seperti Itu Nanti Bagaimana Saling Melihat Terus Tertarik Dan Sebagainya Disampaikan Rasulullah Pada Saat Itu Terjadi Kehebohan Yang Luar Biasa Manusia Sangat Sibuk Sekali Dengan Urusannya Masing-masing Sehingga Tidak Tidak Lagi Memikirkan Sahwat Tidak Ada Sahwat Sama Sekali Ya Kalaupun Saling Melihat Itu Sudah Seperti Nggak Melihat Apa-apa Karena Sudah Sangat Sibuk Dengan Sekitarnya Sekitarnya Yang Saling Semua 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 Telanjang Wa'dana Alayna Itu adalah Suatu Janji Yang Pasti Bagi Kami Pasti Bagi Kami Akan Menepatinya Alayna Itu Bagi Kami Akan Menepatinya Inna Kunna Fa'ilin Kami Akan Melaksanakannya Jadi Ini Sudah Dikukukan Allah Subhanahu Inna Sesungguhnya Kami Kunna Fa'ilin Ya Akan Melaksanakannya Hari Itu Pasti Akan Terjadi Ini Janji Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Kita Semua Nanti Akan Mengalaminya Pasti Akan Mengalaminya Kemudian Ala Wa Inna Awalal Fala'iki Ya Ketahuilah Bahwa Sesungguhnya Permulaan Makhluk Manusia Yuksa Yang Diberi Pakai Nyomal Kiamati Pada Hari Kiamat Ibrahim Itu Adalah Saidina Ibrahim Nabi Ibrahim Sallallahu Alayhi Wasallam Alayhi Salam Saidina Ibrahim Itu Adalah Manusia Yang Pertama Kali Akan Diberikan Pakaian Ditutupi Awratnya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Itu tadi Manusia Sudah Tidak Peduli Dengan Sekitarnya Dengan Dia Telanjang Tidak Peduli Karena Dia Pikirannya Sudah Sangat Sibuk Sekali Memikirkan Nantinya Pertanggung Jawabannya Di Hidupan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Ini Bukan berarti Saidina Ibrahim Itu Lebih utama Daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Ini yang Menyampaikan Adalah Nabi Nabi Itu Adalah Khairul Mursalin Khairul Ambiya Wal Mursalin Wa Imam Mursalin Pemimpinnya Para Nabi Dan Para Rasul Kemudian Juga Khatamun Nabi Menutup Para Nabi Sebaik Baiknya Seluruh Ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semuanya Termasuk Manusia Jadi Nabi Itu Sudah Duluan Sudah Sudah Ditutup Duluan Ini Nabi Sampaikan Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Akan Diberi Pakaian Itu Adalah Saidina Ibrahim Jadi Kalau Ini Kita Tidak Membaca Keterangan Syarah Hadis Bagaimana Kita Bisa Memahami Seolah Saat Itu Nabi Sudah Masih Telanjang Tentu Tidak Kemudian Nabi Sallallahu Sallallahu Melanjutkan Ala Wa Innahu Ketahuilah Bahwa Sesungguhnya Sayu Jauh Biri Jalim Akan Digiring Sekerombongan Laki-laki Sekerombongan Orang Akan Digiring Min Umati Dari Umatku Dari Golongan Umatku Artinya Itu pada Masa Nabi Muhammad Sallallahu Sampai Hari Kiamat Itu Diutusnya Nabi Muhammad Maka Setelahnya Itu adalah Zaman Umatnya Nabi Muhammad Kalau sebelum Nabi Muhammad Itu zamannya Umat Nabi Isa Kemudian Begitu Seterusnya Sesuai dengan Nabinya Maka Yang setelah Nabi Dutus Itu Golongannya Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Diaku sebagai Umat Beliau Yang diaku Sebagai Umat Beliau Adalah Mereka Yang Mengikuti Sunnah Sunnah Beliau Ini Mereka Yang Langgar Sunnah Beliau Tidak Mengikuti Nabi Nabi Memerintahkan Ke Barat Dia Malah Ke Timur Jadi Bertolak Belakang Maka Itu Tidak Menjadi Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Makanya Kita Selalu Berdoa Ya Di dalam Memulai Pengajian Itu Berdoa Agar Kita Nanti Sampai Akhir Wafat Kita Istiqomah Dalam Ketaatan Mengikuti Nabi Muhammad Sallallam Sehingga Kita Diaku Sebagai Umat Nabi Muhammad Maka Rasul Maka Rasul 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 Maka Maka Kemudian Mreka Digiring Dari Arah Kiri Jadi ada yang digiring dari arah kanan, ada yang digiring dari arah kiri. Nah ini yang kemudian disorot oleh Nabi adalah mereka yang digiring dari sebelah kiri. Artinya apa kalau digiring dari sebelah kiri? Itu berarti mereka menuju ke neraka. Jadi arah ke neraka itu di sebelah kiri itu. Ashabus shimal. Orang-orang golongan kiri itu nanti akan berjalan menuju ke arah neraka. Nabi menyaksikan itu. Fa'akulu maka aku berkata, Ya Rabbi, duhai Allah, ashabi, ay irham ashabi. Berikan kasih sayang engkau. Ya Allah, ashabi, kepada umatku. Pada sahabatku ini, ashabi itu, ay umatku. Berikan pengampunan, berikan ampunan, berikan rahmat kepada umatku. Ini doa Nabi Muhammad SAW kepada mereka yang berjalan, digiring ke neraka tadi itu. Dari golongan kiri. Faiyukalu maka dikatakan. Maka dikatakan, tentu dikatakan kepadaku. Innaka la tadri ma ahdasu ba'dak. Innaka wahai sungguhnya engkau wahai Muhammad la tadri. Engkau tidak mengetahui ma ahdasu apa yang mereka lakukan ba'dak setelah engkau. Jadi engkau mengetahui yang ketika engkau masih ada, engkau menyaksikan ketika engkau masih ada, yaitu para sahabat. Tapi sepeninggal engkau, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan memang betul. Ketika Nabi Muhammad SAW itu meninggal, maka banyak diantara golongan yang dulunya mengikuti Nabi, kemudian membangkang. Bahkan murtad. Engkau meresakat, murtad. Bahkan mengaku menjadi Nabi. Ada itu golongan. Golongan ketika mereka masih hidup itu mengikuti Nabi. Nabi tahu mereka sahabat-sahabat Nabi. Tapi begitu ditinggalkan Nabi, mereka menyimpang. Apalagi bukan sahabat Nabi. Kita-kita begini. Golongan akhir begini. Maka yang akan menjadi saksi kita di hadapan Allah SWT nantinya adalah keistikomahan kita itu. Amal-amal kita itu. Betulkah kita menjadi pengikut Nabi? Nanti yang akan menjawab adalah amal kita. Sampai kita meninggal. Kalau kita istiqomah. Mengikuti Nabi. Mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Maka kita ketar golong umat beliau. Dan akan diselamatkan dengan syafaat beliau. Nah ini tidak ini. Golongan kiri ini. Yang seperti ini tidak. Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau. Kemudian. Fa'akudu. Maka aku berkata. Kama kolal abdus soleh. Sebagaimana perkataan hamba Allah yang soleh. Hamba Allah yang soleh ini yang dimaksud adalah Nabi Isa. Ini disebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 117-118. A'udzubillahimina syaitanirrojim. Ini lengkapnya adalah. Al-Ma'idah ayat 117-118. Al-Ma'atawafaytani kunta anta al-raqeeba alayhim wa anta ala kulli shayin shaheed. In tu'adzibhum fa'innahum ibaduk. Wa'in tawfir lahum fa'innahka anta al-azizul hakeem. Ayat ini juga disebutkan oleh Nabi. Wa'kuntu alayhim shahidah. Ini ketika Nabi Isa alaihi salam. Itu ditanya oleh Allah SWT. Nantinya ditanya Allah SWT. Wahai Isa putranya Maryam. Apakah engkau mengatakan kepada umatmu untuk menjadikan aku Nabi Isa itu dan ibuku keduanya menjadi Tuhan. Selain Allah SWT. Itu pertanyaan itu. Kemudian Nabi Isa alaihi salam menjawab. Maha suci engkau. Aku tidak mengatakan itu. Wahai Allah SWT. Apa yang aku katakan engkau ketahui. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku. Tetapi aku tidak mengetahui apa yang ada dalam diri engkau. Kesungguhnya engkau adalah maha mengetahui segala yang goib. Tidaklah aku katakan kepada mereka kepada umatku. Nabi Isa ini. Umat dan Nabi Isa. Kecuali apa yang telah engkau perintahkan kepada aku. Ini abudullaha rabbi warabbakum. Yaitu adalah agar mereka menyembah Allah saja yang Esa. Rabbi warabbakum. Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Ini pengakuan Nabi Isa alaihi salam. Kenapa? Karena memang umatnya Nabi Isa alaihi salam itu kesini-kesini itu makin melencek. Mereka malah menjadikan Nabi Isa itu sebagai Tuhan mereka. Karena mereka saking hormatnya kepada Nabi Isa. Saking heran atau takjub kepada Nabi Isa. Yang sangat baik orangnya. Tidak ada cacat sedikit pun. Sangat baik punya keistimewaan. Punya mu'jizat-mu'jizat. Bisa menghidupkan yang mati. Bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan pada waktu itu. Itu kemudian mereka anggap ini punya kekuatan seperti Tuhan. Sehingga kemudian dituhankan. Nabi Isa lahir dari seorang perempuan yang sangat soleh. Yang baik sekali. Yang suci. Yang suci. Tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Kemudian mereka menganggap ini adalah anak Tuhan. Karena tidak ada yang menyentuh Bunda Maryam. Kemudian lahir orang sebaik ini. Sehebat ini. Mereka saking cintanya itu kepada Nabi Isa. Saking heran takjubnya kepada Nabi Isa. Ya itu malah kemudian keterbablasan. Menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Tadi itu disampaikan. Apakah kau mengatakan demikian? Kemudian dibantah oleh Nabi Isa. Tidak ya Allah. Yang aku katakan ya sebagaimana yang kau perintahkan. Yaitu agar menyembah engkau satu-satunya Allah. Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Itu yang aku katakan kepada umatku. Hanya karena kemudian mereka menjadikan Nabi Isa Tuhan itu. Itu karena mereka kebablasan. Dan ini tidak terjadi pada umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena sudah dipingkai. Sehebat-hebatnya Nabi Muhammad SAW. Itu beliau tetap abduhu wa rasuluh. Tetap sebagai hamba Allah dan utusannya Allah. Beda dengan mereka yang kemudian menyetarakan. Dengan Allah SWT. Itu kebablasan. Kalau dipikir kenapa aku bisa menyetarakan. Dijadikan sebagai Tuhan. Sementara Tuhan itu adalah Tuhan semesta alam mestinya. Yang memelihara semesta alam. Itu bukan hanya manusia. Mulai dari ciptaan Allah yang maha besar. Yang sangat besar. Sampai yang paling kecil. Itu semua dipelihara oleh Tuhan. Nah kalau Tuhan yang berubah manusia. Itu bagaimana? Dan hanya dihidup di daerah kaum Bani Israel. Bagaimana di pelosok bumi yang ada di sana itu? Enggak diinggak. Kalau dipikir begitu ya. Ini juga ya. Gak masuk akal gitu ya. Gak masuk akal sama sekali itu. Terus kemudian mereka yang. Makhluk-makhluk Allah yang ada di luar angkasa di sana bagaimana? Hewan-hewan kecil melata itu bagaimana itu? Tidak hanya jadi manusia. Wah kemudian mereka juga saling berselisih. Saling bantah-bantah tentang konsep ketuhanannya. Yang na'udzubillah min dahli. Kalau kita tidak seperti itu ya. Nabi Muhammad itu manusia terbaik. Kita yakini sebagai khairul khalki. Manusia terbaik. Ciptaan Allah terbaik. Imamul Ambiya wal Mursalin. Pemimpin para nabi dan para rasul. Bagaimanapun hebat beliau. Beliau adalah hamba Allah dan utusan Allah. Selesai itu. Tidak sampai diangkat setara dengan Allah SWT. Nah itu kemudian. Wakuntu alaihim syahida. Aku menjadi saksi bagi mereka. Madum tufihim. Selama aku masih hidup. Selama aku berada di antara mereka. Aku menjadi saksi bahwa. Aku mengatakan apa yang kau perintahkan itu. Hanya menyebab Allah. Tidak selainnya. Maka ketika engkau wafatkan aku. Diartikan. Ditafsirkan. Engkau angkat aku ke langit. Karena Nabi Isa itu waktu di. Kepung oleh pasukan Romawi itu. Kemudian diangkat oleh Allah SWT. Diserupakan kepada salah satu murid beliau yang berkhianat. Persis seperti Nabi Isa. Itu ditangkap. Itu disalib. Nabi Isa itu diangkat oleh Allah SWT. Maka ketika beliau diangkat Allah SWT. Engkau angkat aku. Kun ta antar wa kibalehim. Engkau. Engkau Allah. Engkau lah yang menjadi pengawas mereka. Engkau yang mengawasi mereka. Engkau yang tahu tentang kaumku itu setelah engkau angkat aku. Nabi Isa ya. Nabi Isa itu kalau kita salah satu Nabi istimewa. Nabi Ulul Azmi. Yang derajatnya. Di bawah derajatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Musa. Nabi Isa. Baru Nabi Nuh. Engkau. Engkau sampai. Jadi Tuhan. In tu'adzibuhum fa'innahum ibadun. Jika engkau mengadab mereka. Karena kebebelasannya mereka itu tadi. Menjadikan aku sebagai Tuhan. Nabi Isa itu. Fa'innahum ibadun. Maka sungguhnya mereka itu adalah hamba engkau. Mereka hamba engkau. Mereka yang engkau ciptakan. Terserah engkau. Ya Allah. Itu mereka hamba-hamba engkau. Engkau yang menciptakan mereka. Engkau yang mengawasi mereka. Engkau yang memberi rezeki kepada mereka. Engkau yang menentukan mereka. Terserah engkau. Dan apabila engkau mengampuni mereka. Mengampuni mereka. Kalau mereka kemudian bisa selamat. Tidak menjadikan aku sebagai Tuhan. Tentunya. Maka sungguhnya engkau adalah. That yang maha perkasa. Al-Aziz. Maha perkasa. Maha menang. Maha menang. Maha menang. Itu Allah. Al-Hakim tapi bijaksana. Maha menang. Tapi bijaksana. Bukan maha menang. Menang-menangan. Tidak bijaksana itu bahaya. Kalau menang. Tidak bijaksana. Tapi Allah adalah. Maha menang. Maha perkasa. Dan maha bijaksana. Ini Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sepak talama itu ayat 117 sampai 118. Fayuqaluli. Maka dikatakan kepadaku. Innahum. Sungguhnya mereka tadi itu. Yang dikiring dari arah sebelah kiri. Umat engkau itu. Lam yazalu murtad dina. Mereka itu. Murtad. Ala akkobihim. Pada akhirnya itu mereka murtad. Murtad mundu faroktahum. Semenjak engkau berpisah dengan mereka. Sepeninggal engkau. Mereka murtad. Mereka yang awalnya menjadi pengikutmu. Kemudian murtad. Nah ini diartikan disini. Ada dua. Murtad secara ikhtikodi. Yaitu dia keluar dari Islam. Maka akan sebelah kiri tadi. Masuk ke neraka. Selama-lamanya. Tidak akan diangkat Allah. Tapi mereka yang menyimpang. Mereka yang tidak mengikuti sunnah nabi. Tapi ada keimanan di dalam hatinya. Hanya karena mereka fasik saja. Mereka masih melanggar. Mereka masih maksiat. Ahli maksiat. Tapi mereka masih punya keimanan. Nanti mereka akan tetap diangkat Allah SWT. Dari neraka. Ya na'udzubillah min zalik. Muttafakun alayh. Hadis itu adalah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan. Hurlan adalah gherumaktunin. Itu belum dihitan tadi itu. Wallahu a'lam biswa. Bapak Ibu hadirin. Walhadirur Rahimahkumullah. Demikian pembacaan kita. Priyadus Walehin. Hadis yang ke-166 ini. Semoga kita diberikan ke istiqomahan oleh Allah SWT. Untuk senantiasa taat. Mengikuti sunnah-sunnah nabi Muhammad SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Pembacaan kita dengan membaca doa kafarutun majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Anakallahumma bihamdika. Asyadu anla ilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.